iphone kan hp gua yyalah gua seler ini iphone 7 hp gue juga iphone btw iphone x buat kerja 11 pro mag buat ditongkrongan buat dibagi-bagiin oh my god ternyata gua seleb aduh 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 sombong-sombong banget sih orang-orang yang pakai hp iphone ya suka banget nih para pengguna iphone yang terlalu lebay dan kelihatan norak ya nggak keren lagi jatuhnya percuma hp iphone tapi kelakuannya android ya kan suka banget mereka menghina-hina user android ya padahal sih iphone mereka juga iphone jadul gitu aduh seperti mbak yang satu ini juga ya nah loh ganti iphone dong katanya mbaknya ganti iphone juga dong jangan pakai iphone yang lama ya peli aja iphone yang baru gitu dan mari kita simak nih video-video orang-orang suka banget sombong banget pakai iphone kelihatan norak banget ya 2022 mah iphone yang kameranya satu mau buat ganjalan pintu mbak iphone nya malu kalau mau dipamerin udah ada kakaknya yang kameranya tiga ini ada lagi nih video pamer-pamer iphone lagi ya sirkelnya terus dan juga nih temenan kok sama orang miskin katanya iya mbak ya mbak ya mbak ya sultan banget hp iphone mahal-mahal banget tuh seharga ginjal ya keren-keren banget HP iphone nya ya kan harganya 30 jutaan tuh aduh ngeri banget ya pamer-pamer mantep mbak mantep wah ini lagi adalah ini sirkel iphone nya waduh sultan semua ini wah keren banget ya sultan nih sultan halo HP gue iphone HP kamu apa vivo ya terbilang miskin dua lagi HP gue iphone HP kamu apa HP aku iphone tapi kamera yang satu itu lima tahun yang lalu paling cuma tiga jutaan mahalan ipo nah akibat video-video tersebut banyak banget nih dibanjirin komentarnya netizen ya dan ada lagi nimbaknya satu ya kan begitu langsung dihujat eh dia malah hapus nih kolom komentar yang gak diberi izin orang-orang komentar di video-videonya wah mentalnya rem rem lemah gitu ya kan masa udah mengebuli gitu terus kayak gak berani gitu mengaktifkan kolom komentnya ya dibully malah nangis aduh katanya pengguna iphone ya kan ini juga banyak banget nih orang-orang yang komentar lah HP gue cuman Android biasanya HP begini-begitulah banyak banget nih komentar netizen kalau menurut aku sih ya jangan terserah orang dong mau beli HP apa gitu orang pakai HP iPhone mau pakai HP Pippo Opo Xiaomi atau Realme atau Nokia atau HP Asia Hidayah juga ya masalah gitu ya kan toh orang-orang belinya juga pakai duit mereka bukan pakai duit yang pamer gitu ya nih orang-orang yang pamer ini niatnya beneran pamer atau hanya konten ya atau mereka hanya pengen numpang tenar gitu dengan mamerin iphone mereka juga kita nggak tahu si tujuan mereka apa ya yang pasti kalian jangan contoh ya perbuatan seperti itu ya sampai kayak menjatuhkan pengguna lain gitu ya sebenarnya HP apapun yang penting etikanya yang bagus ya nggak apa-apa HP Adpan yang penting etikanya iPhone mahal gitu nih mbaknya berani pamer tapi kolom komentar dimatiin ya berani pamer tapi takut dihujat ya takut juga mbaknya rupanya dihujat ya belum tahu udah netizen Indonesia tuh kalian lihat kolom komentnya tuh dimatiin dong sama dia dia takut guys soalnya banyak banget orang yang komentar terkejam-kejam banget sama dia jadi dia mungkin takut jadi dia matiin kolom komentarnya mungkin ya mungkin mungkin juga sih mbaknya hanya sekedar konten aja tapi orang lain jadi baper gitu ya lain kali jangan gitu ya mbak buat orang baper gitu ya udah terima aja gitu kok orang-orang komentar ya udah diamin aja ya kan lah nggak menyakiti hati mbaknya juga bagusan nih guys kalian kalau punya HP juga ya kalian boleh sih merasa bangga sama apa yang kalian punya tapi nggak usah sampai merendahkan orang lain aja sih itu sih intinya terima kasih buat nonton video ini sampai jumpa di next video akbar swag jangan sombong-sombong ya sobat